Ya Oh sudah Tentuannya juga sudah di record Oke Oke kami mulai ya Bapak Ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Salam sejahtera di kita semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan lakian selalu Bapak Ibu ya Tetap semangat untuk belajar hari ini ya Bapak Ibu ya Nah untuk malam ini Bapak Ibu Nanti kita awali dengan berdoa Lebih dahulu bersama-sama ya Nanti setelah itu langsung materi Oleh Pak Yahya Kemudian Pak Rian dan selanjutnya Seperti itu ya Pak Ibu ya Hingga mengisi daftar hadir Untuk memulai acara Alhamdulillah kita berdoa bersama Lebih dahulu Menurut agama dan percayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Semoga acara berjalan ngancari Bapak Ibu Bermanfaat, berokah Dan bisa melakukan tindak lanjut Ke berlanjutan kegiatan hari ini Menurut ini Bapak Ibu Pak Yahya Langsung masuk mulai materi Atau bagaimana? Boleh Bisa langsung Oh iya Oke Oke Untuk materi yang pertama Langsung ya Pak Untuk materi Google Set ya Pak ya Betul Oke Terima kasih Pak Yahya Bapak Ibu Selamat Selamat Melaksanakan kegiatan hari ini Kepada Pak Yahya Waktu dan makan Persilahkan Baik Bu Astri Terima kasih Saya akan coba Share screen Di room Di room Di room Satu Dan juga Share screen Di room Di room Di room Di room Oke Mohon laporannya Apakah Share screen saya Berada di Ruang satu dan dua Ada Bu Astri Ruang satu dan dua Baik Ruang satu Bisa dipin mungkin ya Pak Ya untuk saya Biar full Kenapa Biar tampilannya Lebih besar Pak Ada yang Perlu disesuaikan di room Satu Gimana Muncul apa Sudah Sudah Pak Baik Bapak Ibu Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Hari ini kita bisa mengikuti Kegiatan yang Ketiga Agenda kita yang ketiga Yaitu Beberapa materi yang belum bisa Kita berikan di pertemuan Sebelumnya Bapak Ibu Beberapa materi yang belum bisa Kita berikan semua Tadi maupun kemarin Sudah kita share Video-video dari Rekaman sebelumnya Nah hari ini Saya akan Mencoba Memberikan materi Bagaimana langkah-langkah Untuk mengerjakan LK ke-11 Yang mana LK ke-11 ini Belum ada videonya Belum kita sempat Buat videonya Kalau yang LK-12 Rasanya sudah ya Tinggal LK-11 LK-9 dan 10 Nampakannya juga belum Yang hari ini juga akan Diberikan oleh Pak Harian Untuk mengerjakan Untuk mengerjakan LK-11 ini Bapak Ibu Saya akan Masuk sebagai Siswa ya Saya akan masuk sebagai siswa Di LK-11 Sebentar Saya Lihat Dulu Di akun Sebagai siswa saya Membuat web Dengan Google Site Oke Saya lihat dulu ya Ini Bapak Ibu Membuat web Dengan Google Site Ya Web dengan Google Site Ini merupakan web Kategori yang Statis Bapak Ibu Statis dalam artian Informasinya ini Informasi-informasi Yang Yang baku Yang Yang artinya Yang sudah standar Sebuah informasi Bagi publik Katakan Apa sih Sesuatu informasi Yang Yang Statis itu ya Katakanlah Sejarah sekolah Kemudian Lokasi sekolah Kemudian Program Keahlian Program Visi-misi Ya Ini adalah sebuah Informasi-informasi Statis Nah ketika Bapak Ibu Ingin membuat Website Yang bersifat Dinamis Tentunya Bapak Ibu Bisa menggunakan Fasilitas dari Google Yang lain Yaitu Blog Nah Blog juga Sekarang sudah Connect dengan Google Sehingga Bapak Ibu Bisa membuat Informasi Atau website Yang bersifat Dinamis Dengan Dengan Menggunakan Blog Nah malam ini Kita akan membuat Website yang Statis Dengan Google Site Nah kita lihat LK nya Bapak Ibu Ini adalah Lembar kerja Yang Sudah kita Bagikan Ke Bapak Ibu Nah ternyata Bapak Ibu Di lembar Kerja sebelas ini Tidak ada salinan Tidak ada salinan Yang Bapak Ibu Kerjakan Nah ketika Tidak ada salinan Yang harus Bapak Ibu Kerjakan Maka ada langkah-langkah Berikutnya Biasanya salinan Ada di atas Bapak Ibu Tugas Anda Ya di tugas Anda Ini ada Ada salinannya Jika itu tidak ada Maka Bapak Ibu Langkahnya adalah Buka Praktek Lembar praktek Kemudian Buka dengan Google Slide Ya kita buka Dengan Google Slide Dari beberapa Peserta yang mengirim Apa itu LK itu Nampaknya ada Masih beberapa Yang kurang tepat Tadi ya Misalnya Mengirim itu Dalam bentuk JPG Jangan Bapak Ibu ya Jangan dalam bentuk JPG Tetapi Dalam bentuk Lembar yang sudah Disediakan PPT disini Bapak Ibu Kita lihat Di lembar Kerja yang ini Kita tunggu Sampai tampilannya Sempurna Bapak Ibu Ya Oke Oke Di posisi Lembar kerja Seperti ini Bapak Ibu Perlu Dicermati Adalah Perintah Perintah Yang harus Kita lakukan Bapak Ibu Diminta untuk Membuat website Sekolahan Kita Kemudian Kasih nama Sekolahnya Kemudian ada Satu gambar Dan satu Slide Presentasi Atau powerpoint Tadi juga ada Yang bertanya Pak Bagaimana Websitenya Bukan website Sekolah Ya Monggo saja Artinya Kemampuan ini Bapak Ibu harus Milih Kita itu Website Kategori Organisasi Kelompok Atau Yang bersifat Kribadi juga Enggak masalah Tapi yang penting Konten-kontennya Terpenuhi Baik Bapak Ibu Kita coba Tekan tombol file Buat salinan dulu Bapak Ibu Buat salinan dulu Salin seluruh Presentasi Oke Kita kasih nama baru Bapak Ibu Nama kita masing-masing Salinan dari Praktek Kait Misalnya Oke Kita kasih nama kita Nah Apa yang kita buat Salinan ini Otomatis akan Tersimpan di Google Drive Kita Bapak Ibu Akan tersimpan di Google Drive Kita Nah ketika nanti Kita mengirim Ini nanti yang akan Dilampirkan Sehingga Tidak Mengganggu dari File Aslinya Bapak Ibu Bentar Kita buka dulu Oke Ini sudah Filenya sudah Berganti nama Bapak Ibu Salinan dari Praktek Site Nama kita Masing-masing Oke Bagaimana Cara mengerjakan LK Yang ke sebelah Sini Bapak Ibu Buka tab baru Buka tab baru Di browser Pastikan browser Bapak Ibu Adalah Google Chrome Bukan browser Yang lain Bukan Mozilla Bukan Opera Atau Edge Explorer Pastikan Browsernya Adalah Chrome Nah di pojok kanan Atas ini Ada Aplikasi-aplikasi Yang Bapak Ibu Bisa temukan Jika tidak ditemukan Di sini Biasanya jarang Kita gunakan Jadi yang sering Digunakan Di sini adalah Yang muncul Di sini adalah Yang sering digunakan Kalau jarang digunakan Tidak muncul Bapak Ibu bisa mencari Dengan Cara lain Yaitu Ketik saja Search-nya Di search engine Google site Google site Oke Nah Bapak Ibu ya Google site ini Site google.com Alamatnya Bapak Ibu ya Site google.com Silakan Bapak Ibu Login Dengan Akun Mau Mau akun Belajar ID Mongo Mau akun yang Pribadi juga Mongo Kita berada Di menu site Ini adalah Site-site Yang Ditirim Oleh Bapak Ibu ya Rekan-rekan Yang lain Yang kita pernah Berbagi site Akan ada Di akun Saya di sini ya Oke Untuk memulai Membuat site Bapak Ibu Tekan tanda Plus ya Plus di pojok Bawah ya Pojok kanan bawah Ini ada tanda plus Ya Lalu kita tekan Tanduk Ya Tombol plusnya sini ya Oke Kita lihat Ini akan berproses Tergantung dari Kecepatan internet kita Bapak Ibu ya Oke Site tanpa judul Judul halaman Anda Yang diminta di sini Adalah Kita dilihat Lihat dulu Judulnya Nama sekolah Anda Nama sekolah Anda Berarti kita kasih Judul ya Bapak Ibu ya Oke Misalnya saya di SMK Negeri 1 Ini judulnya Bapak Ibu ya Ini judulnya ya Ini kita duplika juga Oleh Bapak Ibu ya Sorry Kita bisa sesuaikan Bapak Ibu ya Kita bisa sesuaikan Judul-judul ini Hurufnya Perataannya Seperti Bapak Ibu Mengoperasikan Aplikasi yang Standar lainnya ya Oke Mau ukuran berapa Kemudian hurufnya Model apa ya Bapak Ibu bisa Sesuaikan Di dalam lembar kerja Tidak diminta Huruf tertentu Ukuran tertentu Yang penting Ada judulnya Saja Ini yang diminta Di slide 1 Kemudian Bapak Ibu Diminta untuk Apa nanti ini Kita lihat Yang diminta adalah Satu gambar sekolah Dan satu slide Presentasi Nah Bapak Ibu Bisa mulai Tekan tombol Sisipkan ya Sisipkan gambar Ini banyak sekali Yang Bapak Ibu Bisa sisipkan ya Menisipkan teks Kemudian Menisipkan gambar Drive Menisipkan sematkan Atau embed ya Sematan ini Biasanya ini Sebuah Video ya Dari Youtube Yang akan terplay Kesini ya Banyak sekali Bapak Ibu Yang kita bisa Sisipkan Dengan Website Ini Bapak Ibu Kita diminta Gambar ya Oke Kita mau upload Atau memilih Gambar yang ada Di drive kita Sebentar Saya coba cek Apakah sudah ada Gambar yang ada Di drive kita Nah ini adalah Gambar-gambar Bapak Ibu Gambarnya Bapak Ibu Terserah Mau dari Google Foto Atau mau dari Google Drive Atau dari Upload dari Komputer juga Mau enggak Gitu ya Oke Saya coba Ini dari penulisuran Juga bisa Dengan Google Drive Juga bisa Oke Saya coba Yang mana Ini dari Antara gambar ini Oke Pas pada Bahaya COVID Taja ini ya Oke Kita akan Saya kasih ini Bapak Ibu Oke Satu gambar Sudah masuk Bapak Ibu Kemudian Apalagi ini Yang disisipkan Slide presentasi Yang diminta Di sini ya Oke Slide presentasi Misalnya kita Pernah Memiliki dokumen PowerPoint Yang kita Unggah ke Drive Atau kita langsung Buat Slide Sebelumnya Silahkan diunduh Bapak Ibu Nah seperti ini Ini adalah slide-slide presentasi Yang berasal Dari Google Drive Yang sudah kita Buat sebelumnya Saya akan Memilih Nah misalnya Ini Kolaborasi Oke Kita buat Klik IOT-nya Kita juga Bisa Drag and drop Sesuai Keinginan kita Bapak Ibu Nah Ini sudah Bapak Ibu Satu gambar Dan satu Slide presentasi Yang ada Di Halaman Depan Daripada Website Kita yang Pertama Nah Sampai di sini Bapak Ibu Bisa Tekan Print screen Print screen Kemudian Silahkan di Taruh di Lembar kerja Halaman slide yang kedua Kontrol V Oke Bapak Ibu Sudah ya Jadi sudah terpenuhi Satu Nama sekolah Dan gambar sekolah Gambarnya Boleh bukan gambar sekolah Enggak Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Belum siap dengan gambarnya Kalau ada ya Sudah siapkan dulu Ini tadi saya Gambar tentang yang lain Covid misalnya Kemudian Bapak Ibu Slide yang ketiga Itu screenshot Nama situs Paling kiri atas Ganti Kemudian Background dengan nama Olah Anda Ganti backgroundnya Ganti backgroundnya Dengan gambar Ini kan standar Bapak Ibu Kita lihat Ini kan standar Gambarnya dari Bawaan Google site Nah Bapak Ibu Bisa upload Bisa upload Gambar dari yang sudah kita Siapkan Yang sudah kita miliki Mungkin ada di Google Drive Atau belum ditaruh di Google Drive Masih di komputer Masih di flash disk Silahkan di upload Oke saya akan coba Ambil dari upload Dari menu download Mudah-mudahan Ditemukan gambar yang saya inginkan Nah ini Banyak gambar-gambar Bapak Ibu ya Sebentar ini Oke Gambar yang ada dulu Sementara ya Bapak Ibu ya Oke Gambar yang sementara saja Misalnya Saya ambil gambar Kegiatan pelatihan Oke Kegiatan Pelatihan Blended Learning Bersama J-Suite for Education Yang katak muka Kemarin ya Ini gambarnya Saya upload ke sini Oke Jadi Yang kedua Ini yang diminta Itu saja Bapak Ibu Bagaimana kita bisa Mengubah Header Header atau banner Jadi kalau Di dalam Surat-menyurat Ini boleh jadi Kop suratnya Ya E-Capture Sesuatu yang dipandang Pertama oleh Pengunjung Yaitu bagian Header ini ya Nah Header ini Sangat Bisa Menarik Pengunjung Bapak Ibu ya Dengan desain yang menarik Nah ini kita Screenshot Screen Screen Kita Screen Screen Masukkan di Yang kedua Yang Yang Tempat kerja Yang ketiga Slide ketiga Control V Oke Sudah ada Perubahan Background Sudah ada Perubahan Background Bapak Ibu ya Kemudian Yang keempat Apa ini Yang keempat Yang diminta Ini Bapak Ibu Membuat Satu halaman Lagi Yang bernama Informasi Sekolah Yang berisi Kalender Dan peta Jadi Satu Halaman Lagi Ini tadi Halaman yang Pertama Bapak Ibu ya Ini tadi halaman Pertama Kum Untuk Untuk membuat Halaman yang Baru ya Klik Di sini Halaman Ini Bapak Ibu Nanti bisa Membuat Seberapa Banyak Informasi Yang ingin Bapak Ibu Inginkan Sampai di sini Ada Pertanyaan Bapak Ibu Untuk Materi Ini Bapak Ibu Sebelum saya Lanjut Dengan Yang berikutnya Monggo Jelas Bapak Ibu ya Selamat malam Pak Sudah sampai Sampai di sini Ketinggalan Di saat Materi Tentang Mesisipkan Apa Bapak Ibu Buka Google Sampai tampil Judul Atau Nanti Gimana Mau dicoba Lagi Atau Nanti Lihat rekamannya Supaya Nanti Sempat Materi Tercapai Takutnya Nanti Nanti Kita ulang Nanti Ada Beberapa Materi Lagi Yang Nanti Diisi Varian Dan Material Tercapai Nanti Bisa Lihat Rekamannya Oke Saya lanjut Masuk ke menu Halaman Halaman Tanda Plus Buat Halaman Baru Halaman Barunya Yang dimaksud Apa Yang dimaksud Halaman Baru Di sini Yang diperintahkan Nama Halaman Informasi Sekolah Nama Halamannya Informasi Sekolah Ketik Informasi Sekolah Informasi Sekolah Ini nama Halamannya Bapak Ibu Nah nanti Halaman ini Nanti akan menjadi Menu-menu Bapak Ibu ya Mungkin Bapak Ibu Kalau membuka Website Kan ada Menu-menunya Itu ya Dan menu-menu Terdiri atas Beberapa Halaman Nah ini Yang digendaki Dalam Materi Ini Bapak Ibu Mampu Membuat Menu Yang Mencerminkan Halaman Berisi Topik Tertentu Misalnya Ini Informasi Sekolah Oke Nah kita Lihat Bapak Ibu Di halaman Di pojok Kanan Atas Di pojok Kanan Atas Ini Ada menu Halaman Muka Atau Home Atau Beranda Biasanya Home Atau Beranda Ini Informasi Sekolah Informasi Sekolah Ini Masih Alamannya Kosong Alamannya Ini Masih Kosong Dan Bapak Ibu Diminta Mengisi Konten Di Lelka Tersebut Kontennya Yaitu Kalender Dan Peta Sekolah Peta Lokasi Sekolah Kita Toba Masuk Ke menu Sisipkan Nanti Bapak Ibu Jadi Kalau yang Halaman Tadi Di menu Halaman Bapak Ibu Tekan Tanda Plus Kalau Mengisipkan Konten Menu Sisipkan Menu Sisipkan Yang Diminta Adalah Kalender Oke Oke Ini banyak Kalender Kalender Yang Sudah Saya Buat Kalender Di Situ Tidak Dituliskan Apakah Kalender Terkait Dengan Persiapan Belajar Mengajar Kalender Revolt Kalender Yang Lain Yang Pokoknya Bapak Ibu Pernah Set Kalender Di Akun Ya Silahkan misalnya saya masukkan kalender review gitu ya, udah saya masukkan sisipan di sini oke, kok isinya cuma dua ada yang penuh tergantung Bapak-Ibu ya, tergantung konten yang Bapak-Ibu pernah buat, saya pernah buat kalender untuk event tertentu ini banyak, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian akan muncul juga banyak di sini kalau misalnya enggak banyak bisa muncul hanya satu atau dua ini kalender nah nanti kalender ini Bapak-Ibu isi dengan sebuah momen-momen penting dari sekolah Bapak-Ibu, ya misalnya hari pertama masuk sekolah kemudian kapan nanti ujian mid semester ujian tengah semester bila perlu, plus jadwal pelajaran masing-masing guru juga ada di situ nanti pembahasan lebih lanjut terkait kalender akan dibahas setelah ini dengan Pak Rian akan membahas bagaimana kita mengelola kalender, kemudian keep mid dan termasuk mid seperti hari ini kemudian yang diminta berikutnya adalah Bapak-Ibu menyisipkan peta ya peta oke, petanya kita lihat peta SMK Negeri 1 Samarinda kita cari oke, ini letaknya di Jalan Palawan nomor sekian, nomor sekian jadi Bapak-Ibu ketika nanti orang mencari lokasi akan menemukan informasi dari peta yang kita sudah share tata letaknya juga kita sudah atur sedemikian rupanya kiri kanan gitu ya supaya tidak terlalu panjang kemudian kita sampai di sini Bapak-Ibu print screen eh, print screen print screen di sini ya kalender dan peta kontrol V sudah muncul ya oke kemudian eh, yang slide kelima Bapak-Ibu diminta untuk memasukkan salah satu halaman baru bernama informasi sekolah yang berisi dokumen yang berisi dokumen form dan tugasnya tugas satu screenshot Google form dan halaman dokumen dokumennya bisa nanti Google Doc dan Google Form jadi Google Doc dan Google Form masukkan lagi di halaman informasi sekolah Bapak-Ibu kita buat lagi ya dari menu sini ya halaman lagi oke oke yang berisi apa tadi yang tadi ada yang berisi tentang Google Doc dan Google Form kita masuk ke sisipkan lagi ya sisipkan ya oke kita cari Google Doc yang sudah pernah kita buat di Google Drive ya ataupun Google Doc yang kita upload dari dokumen Microsoft Word yang pernah kita coba misalnya saya buat ini panduan sayembara misalnya panduan sayembara klik ya saya insert oke ini Google Doc-nya Bapak-Ibu ya perubah panduan sayembara membuat logo misalnya ya dan satu tadi formulir ya formulir Google Form mungkin Bapak-Ibu membuat semacam panduan katakanlah ini dalam hal ini kasus ini sayembara kemudian siapa yang mengikuti harus mendaftar ya harus mendaftar di sini ya ini ini adalah beberapa form yang sudah pernah saya buat oke jadi nanti pesertanya akan mengisi biodata ya mengisi biodata sudah katakanlah ini biodata sayembara tadi Bapak-Ibu ya katakanlah seperti itu oke sampai di sini Bapak-Ibu juga bisa screenshot di sini ya bisa screenshot atau supaya screenshotnya kelihatan semua sebentar kita bisa atur ukurannya Bapak-Ibu ya sebentar ini aduh kraftor saya jalan terus jalan terus set stop oke oke kita taruh di kiri kanan aja supaya nampak print screen taruh di salinan berikutnya kita lihat oke oke satu Google Doc dan satu Google Form eh sudah ada di slide ke lima kemudian nah yang ke empat Bapak-Ibu ya yang yang ke-6 sorry yang ke-6 Bapak-Ibu screenshot access edit di Google site ya Bapak-Ibu di Google site nanti ini supaya bisa nanti di lihat ya oleh teman-teman ya secara khusus misalnya di sekolah kita ya misalnya ingin membantu menyempurnakan membantu kontennya coba ini dibantu kontennya diperbarui misalnya kan kita minta teman kita misalnya saya pakai akun yang satunya lagi ya oke ini tadi yang diminta mengedit jadi satu teman yang digasi untuk mengedit oke tentu dong ini untuk ngedit ini gitu mungkin informasinya kurang lengkap atau ditambahin gitu kan teman yang kita share ini akan bisa membantu menambahi kontennya sampai disini di screenshot ya kemudian paste ke sini oke site kita sudah kita bagi ke seseorang dan diminta untuk membantu mengeditnya kemudian screenshot publikasi google site dengan nama sekolah Anda di mana hanya siapapun bisa melihat situs nah disini ada menu ya ya ini ada menu publikasikan bapak ibu oke kita publikasikan ya jadi bapak ibu nanti alamatnya seperti ini ya jadi bapak ibu standarnya seperti ini bapak ibu tidak boleh meng-custom ya kalau bapak ibu punya domain sendiri domain yang berbayar bapak ibu bisa custom ya jadi karena ini kita numpang di domainnya google bapak ibu akan diberikan alamat standarnya seperti ini sesuai dengan nama yang bapak ibu tadi buat ya oke kita pilih publikasikan oke ini sudah dipublikasikan bapak ibu ya dipublikasikan dan bapak ibu lihat situs yang dipublikasikan siapa saja nanti boleh melihatnya bapak ibu dengan cara seperti ini bapak ibu ya kita lihat nah ini ini bapak ibu ya jadi nanti alamat website kita seperti ini ya situs site google.com view nama nama sekolah kita ya misalnya saya ambil dari halaman muka aja dari halaman muka oke oke kita di halaman depannya bapak ibu ya nah ketika ini kita share ya ke group WA kemudian ke media sosial lainnya maka halaman ini nanti bapak ibu akan muncul di eee cd peserta dan kalau di di handphone bapak ibu ya kalau di handphone ini urutan halaman muka halaman informasi sekolah dan macam-macam ini urutan ada di titik-titik nanti ada nanti ada garis-garis yang menunjukkan menu ini diringkas menu ini diringkas jadi bapak ibu ya kita lihat dulu eee kita lihat di panduannya yang dipanduannya yang dikendaki tadi proses yang mana gitu ya apakah prosesnya atau jadinya ya jadi di eee materi ini bapak ibu kadang kita diminta untuk men-screenshot prosesnya kadang juga diminta untuk men-screenshot hasilnya kita lihat di poin 11 dulu kita lihat di poin 11 membuat web yang diminta apanya ini sebentar dipublikasikan ya tadi prosesnya sudah kelewatan bapak ibu ya tadi prosesnya sudah kelewatan disini jadi prosesnya bapak ibu ya yang diminta dipublikasikan setelan publikasi disini bapak ibu oke setelan dipublikasi ini nanti yang tadi yang diminta di dalam perintah tadi ya oke screen baru kita masukkan kesini ya oke bapak ibu ya sudah selesai untuk lk ini kemudian bagaimana pak nanti mengirimnya ya mengirimnya bagaimana mengirimnya tadi disini bapak ibu ya sebentar saya kembali ke tugas anda ya kembali ke tugas anda kemudian saya masuk ke tugas yang ke sebelas lembar praktek oke lembar praktek yang ditugaskan ya nah bapak ibu tekan tambah atau buat ya tekan tambah atau buat ada juga yang langsung tandai sebagai selesai itu ada beberapa peserta yang dilapai itu karena tidak ada dokumennya ya jadi tadi kita salin di awal tadi bapak ibu tekan tambah dari mana nambahnya dari google drive apa yang kita salin tadi otomatis akan muncul di google drive kita lihat ya oke ini tadi namanya bapak ibu salinan mana tadi yang barusan saya buat tadi oke praktek site kalau tidak salah tadi yang terbaru mana ya saya ini bapak ibu kita kirimkan oke praktek sisipkan baru oke screenshotnya saja tidak apa-apa bapak ibu ya oke jadi ada file di sini bapak ibu ya ada file di sini yang sudah kita sisipkan baru kita serahkan oke tinggal bapak ibu menunggu penilaian dari instruktur ya apakah ada poin-poin tertentu yang masih kurang benar nanti akan dikomentari kalau sudah benar semua ya bapak ibu nanti akan mendapatkan nilai 100 demikian bapak ibu untuk materi yang pertama tentang google slider ini kita kembalikan ke ibu moderator nanti bapak ibu yang ketinggalan bisa menyima rekamannya saya kembalikan ibu terima kasih bapak ibu oke bapak suara saya terdengar jelas ya pak ya bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu